Intro Setelah perang berlangsung cukup lama, akhirnya senjata mematikan Rusia dikeluarkan untuk menyerah Ukraina, yaitu Rudal Hipersonik Inzal. Rudal Hipersonik Inzal terbaru akhirnya diluncurkan untuk pertama kalinya ke Ukraina pada Jumat 18 Maret 2022. Baru digunakan pertama kali dalam pertempuran, Rudal Hipersonik Inzal langsung unjuk gigi dengan menghancurkan gudang bawah tanah besar yang berisi rudal dan amunisi penerbangan di desa Deliatin, Ukraina. Rudal Hipersonik memang sangat diunggulkan karena kecepatan yang sangat tinggi sehingga sulit dideteksi radar dan memiliki daya rusak yang tinggi kesasaran. Tak heran jika negara dengan militer kuat seperti AS, Rusia, dan Cina, berlomba membuat Rudal Hipersonik yang makin cepat dengan beragam teknologi canggih. Namun dalam hal Rudal Hipersonik ini, militer Amerika Serikat ternyata mengakui jika terlomba dibandingkan kehadiran teknologi Rudal Hipersonik Rusia dan Cina. Rudal Hipersonik Amerika Serikat Militer AS memiliki sejumlah program senjata hipersonik di Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan Angkatan Udara, tetapi sebagian besar masih dalam tahap pengembangan dan sangat rahasia. Namun program yang telah diketahui adalah senjata hipersonik konvensional yang mampu menyerang dari ketinggian, tidak seperti sistem pembom orbit yang menyerang dari luar angkasa seperti telah dikembangkan oleh Cina. Salah satunya senjata hipersonik AS yang diketahui berhasil diuji adalah GIM-183 AR-RW milik Angkatan Udara yang dirancang untuk diluncurkan dari pesawat pengebom besar. Setelah diluncurkan dari pesawat pengebom, rudal lalu berakselerasi ke kecepatan hipersonik hingga kecepatan 15.345 MPH atau 24.705 km per jam menggunakan ramzit pembakaran supersonik untuk menyerang target dalam jarak 1000 mil atau 1610 km. Sementara itu kapal selama angkatan laut juga meluncurkan long range hipersonik weapon dengan jangkauan 1725 mil atau 2777 km yang diharapkan akan beroperasi pada tahun 2023. Darpa, divisi ilmiah militer AS baru-baru ini mengumumkan kesuksesan uji coba rudal HAWC Lipersonik atau Hypersonic Airbracing Weapon Concept namun merahasiakan detail seperti jangkauan, kecepatan, dan muatan rahasia saja. Rudal lipersonik itu menggunakan oksigen di atmosfer sebagai bagian dari bahan bakarnya menandai uji coba pertama kelas senjata itu yang berhasil sejak 2013. Rudal yang diluncurkan dari jet pembom dan dipercepat oleh booster sebelum terlepas dapat diarahkan ke target yang tepat. Rudal lipersonik yang dibuat oleh Rayton itu dilepaskan dari pesawat hanya beberapa detik sebelum mesin scramjet dari Northrop Grumman bekerja, kata Defense Advanced Research Project Agency atau DARPA. Mesin bekerja dengan mengompresi udara yang masuk dengan bahan bakar hidrokarbon untuk menciptakan campuran aliran udara yang cepat yang mampu mendorongnya mencapai kecepatan lebih dari 1.700 meter per detik atau 5 kali kecepatan suara. Awal tahun ini uji coba rudal lipersonik dari angkatan udara AS dibatalkan setelah tidak dapat menyelesaikan urutan peluncurannya. Pada 19 Maret tahun lalu, Pentagon menguji penerbangan sebuah kendaraan menuncur lipersonik di fasilitas jangkauan rudal pasifik di Kauai, Hawaii. Uji coba itu dianggap sukses dan disebut tonggak utama menuju kemampuan perang hipersonik sejak awal hingga pertengahan 2020-an. Tidak seperti Rusia, Amerika Serikat tidak mengembangkan senjata hipersonik untuk digunakan dengan hulu ledak nuklir. Akibatnya senjata hipersonik AS harus lebih akurat dan menimbulkan tantangan teknis tambahan. Pada tahun 2004, pesawat hipersonik eksperimental tak berawak NASA X43 mencapai kecepatan 7.366 mph atau 11.854 km per jam atau 9,6 match menggunakan mesin scrumjet. Pada 2019, Daily Mail melaporkan bahwa rudal yang dikembangkan Rayton dan Northrop Grumman akan menggunakan mesin yang dibuat oleh perintar 3D. Tahun lalu, DARPA mengatakan sedang bekerja dengan aerojet Rocketdyne pada proyek senilai hampir 20 juta dolar untuk mengembangkan roket hipersonik yang dapat menjaga rudal musuh di udara. Rudal Lipersonik Rusia Rusia baru-baru ini meluncurkan rudal hipersonik Zircon dari kapal selap. Selain itu, sejak akhir 2019, Rusia telah memiliki rudal Avenger yang beroperasi dengan kemampuan nuklir hipersonik. Avenger dapat melesat perjalanan hingga kecepatan 27 match bahkan mengubah arah dan ketinggiannya. Jangkauan rudal hipersonik Rusia Zircon adalah 621 mil dengan kecepatan 9.800 mph atau 15.771 km per jam. Tetapi, cara kerja rudal Rusia itu adalah terbang di bawah atmosfer dan menggunakan bahan bakar untuk melesat ke kecepatan hipersonik dan bukannya mengorbit bumi. Awal bulan ini, Rusia mengungumkan telah berhasil menguji coba peluncuran Zircon dari kapal selap nuklir untuk pertama kalinya. Menurut Kementerian Pertahanan Moskow, senjata berkecepatan 6.670 mph atau 10.734 km per jam itu berhasil mencapai target di Laut Barents. Kecepatan rudal itu diklaim bisa mencapai 9 match dan mampu menghindari semua pertahanan barat. Rusia mengatakan telah menyelesaikan uji terbang rudal zaman baru tersebut dari kapal fregat juga gunung dan pantai, namun sebelumnya tidak diluncurkan dari kapal selam. Rudal Zircon telah diidentifikasi oleh TV milik pemerintah Moskow sebagai senjata pilihan Vladimir Putin untuk memusnahkan kota-kota posisi Amerika jika terjadi konflik atom. Dia telah menyatakan rudal itu sebagai benar-benar tertandingi dimanapun di dunia dan Rusia telah membual bahwa rudal itu tak terbendung oleh pertahanan barat. Putin pertama kali mengumumkan pengembangan berbagai senjata personik baru pada tahun 2018. Ia bersikeras bahwa mereka akan mampu mencapai hampir semua titik di dunia dan menghindari perisai rudal buatan AS. Rudal Zircon akan mulai beroperasi tahun depan dan pertama kali akan dikerahkan belalui fregat Admiral Golovko yang membawa teknologi seluman yang andal. Penggunaan utama rudal itu adalah untuk menghancurkan kapal musuh dan menurut laporan jangkauan maksimumnya adalah antara 188 dan 620 mil. Tetapi dari laporan yang belum dikonfirmasi, jangkauan sebenarnya adalah sekitar 1200 mil atau 1930 kilometer. Desain dan pengembangan sistem rudal lipersonik telah dilakukan dengan sangat rahasia dan Putin telah memperingatkan bahwa mata-mata hasil telah mencoba mencuri rahasianya. Rudal ini adalah salah satu dari sejumlah rudal lipersonik yang dikenalkan Rusia termasuk sarmat seberat 188 ton yang dikenal di barat sebagai satan 2 yang akan menjadi monster terbesar dalam persenjataan nuklir Rusia. Pada bulan Mei, Rusia telah menguji tiga rudal lipersonik satan 2 yang diklaim tak terkalahkan yang menurut beberapa orang dapat memustahkan wilayah seukuran Inggris dan Wales. Rudal Hipersonik Cina Sistem pengembangan orbit lipersonik yang di uji Cina pada bulan Agustus tahun lalu dilaporkan telah mencapai kecepatan tertingginya di 21.000 MPH atau 33.796 km per jam untuk menyerang dari luar angkasa. Konsep inti senjata baru Cina itu adalah mengirimkan hulu ledek ke orbit dan membuatnya mengelilingi dunia sebelum mencapai target. Konsep ini pertama kali dikembangkan oleh Soviet pada 1960-an. Disebut sistem pengeboman orbital fraksional atau FOBS. Sistem itu dikembangkan untuk menghindari susunan radar dan sistem pertahanan rudal AS yang kuat. Sistem tersebut bekerja dengan mendeteksi peluncuran ICBM oleh pihak lawan, yaitu rudal jarak jauh yang dapat dilontarkan dengan nuklir dan melacaknya keluar angkasa, kemudian menembakkan hulu ledek saat rudal turun dengan harapan meledakannya sebelum mencapai target. Hal ini dimungkinkan karena ICBM dan hulu ledeknya mengikuti lintasan yang dapati prediksi yang naik tinggi keluar angkasa. Hal itu membuatnya relatif mudah dikenali dan memungkinkan kru pertahanan untuk menghitung kemana rudal diarahkan sehingga dapat ditembakkan dari langit. VOBS bertujuan untuk menyadakan pertahanan ini dengan menembakkan hulu ledek mereka di sepanjang lintasan yang jauh lebih datar, tentu dibantu oleh gravitasi bumi. Ini berarti sistem ini akan lolos di bawah cekupan banyak susunan deteksi radar dan lebih sulit dilacak. Ini juga membuat hulu ledek jauh lebih sulit untuk ditembak jatuh karena lintasannya lebih sulit untuk dihitung. Penggunaan orbit membuat jangkauan hulu ledek berpotensi tidak terbatas, artinya dapat ditembakkan ke targetnya dari segala arah. Cara ini membantu untuk menghindari sistem radar yang umum menunjuk pada titik tetap di langit dan dalam kasus Amerika di atas kutub utara. Sementara itu, China juga telah meluncurkan rudal jarak menengah hipersolik DF-17 pada 2019 yang dapat menempuh jarak sekitar 2.000 km dan dapat membawa hulu ledek nuklir. Pada bulan Oktober, China mengarahkan rudal DF-17 ke daerah pesisir sebagai persiapan untuk kemungkinan invasi ke Taiwan. Senjata itu memiliki jangkauan maksimum 2.500 km atau 1.550 mil dan mampu mencapai kecepatan hingga 7.680 mil per jam atau 12.360 km per jam atau 10 kali kecepatan suara sambil membawa hulu ledek nuklir. Rudal ini disebut sebagai hukuman mati bagi kapal induk yang berada dalam jangkauannya. Rudal lipersonik bergerak lebih dari 5 kali kecepatan suara di atmosfer atas atau sekitar 6.200 km per jam atau 3.850 mpH. Kecepatan ini lebih lambat dari rudal balistik antarbenua tetapi karena bisa dibawa kendaraan luncur, maka memungkinkannya untuk bermanufar menuju target atau menjauh dari pertahanan. Gabungan kendaraan luncur dengan rudal ke orbit bisa mengurangi waktu reaksi musuh dan mekanisme pertahanan tradisional. Sebaliknya, rudal balistik antarbenua atau ICBM membawa hulu ledek nuklir pada lintasan balistik yang melakukan perjalanan ke luar angkasa tetapi tidak pernah mencapai orbit. China baru si keras bahwa uji pada bulan Agustus selalu adalah uji rutin untuk pesawat ruang angkasa daripada rudal. Sahabat Kompas.com, militer Amerika Serikat mengaku tak tahu cara bertahan dari rudal hipersonik Cina dan Rusia. Hal itu disampaikan melalui Duta Besar Robert Wood Johnson, perwakilan Amerika Serikat di Konferensi Perlucutan Senjata di Genewa. Menurut Johnson, teknologi hipersonik ini menjadi perhatian serius mereka. Pernyataan tersebut muncul setelah Cina dilaporkan tengah menguji coba senjata yang kecepatannya mencapai lima kali dari suara manusia itu. Johnson juga menyoroti laporan uji coba senjata Beijing itu sebagai bagian dari perlombaan senjata hipersonik yang harus ditanggapi Amerika Serikat. Dalam sebuah laporan, disebutkan bahwa Cina pada Agustus 2021 menguji coba rudal hipersonik yang bisa memutari dunia, tetapi melewati target hingga 32 km. Namun, Beijing mengeluarkan bantahan atas laporan itu. Jurubicara Kementerian Luar Negeri Cina, Cao Lijian, mengatakan mereka mencoba teknologi daur ulang luar angkasa. Menurut Cao, uji coba ini bisa mengurangi biaya produksi pembuatan pesawat dan menyediakan alternatif transportasi luar angkasa yang murah. Meski begitu, analis dan pejabat Amerika Serikat berargumen, rudal balistik antarbenua mempunyai teknologi hampir serupa dengan program wahana luar angkasa. Melansir dari Washington XZ Miner, pada selasa 19 Oktober 2021, Pentagon menyatakan sudah memperhatikan dugaan uji coba tersebut. Menurut jurubicara John Kirby, ambisi militer Cina dapat meningkatkan ketegangan di wilayah sekitarnya akibat uji coba itu. Amerika Serikat telah berhasil menguji senjata hypersonic reiton teknologis yang mampu melaju lebih cepat dari 5 kali kecepatan suara. Program pengembangan hypersonic air breathing weapon concept sedang dijalankan oleh Defense Advanced Research Project Agency. Senjata hypersonic ini menggunakan udara yang ditangkap dari atmosfer untuk mencapai propulsi berkelanjutan. Jenis propulsi yang berbeda bekerja di ruang hampa. Ada 4 tes senjata hypersonic yang telah dilakukan oleh AS sejak September lalu. Selama uji terbang, setelah melepas HIWC dari pesawat dan mempercepat kecepatan hypersonic menggunakan mesin scramjet, Reiton mengatakan, kendaraan itu terbang pada lintasan yang dirancang oleh para insinyur untuk secara sengaja menekankan konsep senjata untuk mengeksplorasi batasnya dan lebih lanjut menvalidasi dalam model digital. Keberhasilan ini menandai uji coba ketiga yang berhasil dalam serangkaian senjata hypersonic di berbagai program AS yang sedang dikembangkan. Amerika Serikat dan saingan globalnya meningkatkan kecepatan mereka untuk membangun senjata hypersonic di mana senjata hypersonic bergerak di atmosfer atas dengan kecepatan lebih dari 5 kali kecepatan suara atau sekitar 6.200 km per jam. Sahabat Kompas.com, China diam-diam menguji rudal hypersonic berkemampuan nuklir yang mampu mengitari bumi sebelum menyerang targetnya. Teknologi ini dikembangkan untuk mengatasi sistem rudal antibalistik milik Amerika Serikat yang berbasis di Alaska. Berdasarkan keterangan sumber intelijen anonim, militer China telah meluncurkan roket Long March pada Agustus 2021 yang membawa rudal hypersonic tersebut ke orbit rendah. Rudal tersebut dapat mencapai kecepatan hingga 21.000 mil per jam. Tak hanya itu, rudal hypersonic milik China itu dapat menyerang lokasi manapun di bumi dan luar angkasa dalam beberapa menit. Selain mengantisipasi sistem rudal AS, teknologi ini dipasang untuk menembak proyektil yang datang dari kutub utara dan mampu menyerang AS dari selatan. Kemajuan persenjataan milik China ini mengejutkan intelijen AS. Sementara itu, Kementerian Pertahanan China justru tak memberi tanggapan terkait adanya permintaan komentar melalui fax pada minggu 17 Oktober 2021. Selain China, AS, Rusia, dan beberapa negara lain juga diketahui sedang mengembangkan teknologi hypersonik. Terima kasih telah menonton!